Saya langsung ke Bung Ferry Juliantono. Bung Ferry, pertanyaan saya tadi terkait dengan Gerindra dan Pilkara DKI Jakarta. Saya ingin tanya nanti juga, saya ingin tanya ke Pak Jarot juga. Memang masih menarik Jakarta karena Ibu Kota ya kan sudah pindah? Halo. Iya, Bung Ferry. Silahkan Bung Ferry. Iya. Menurut saya sekarang kalau Partai Gerindra punya tanggung jawab untuk menelesaikan tanggung jawab Pak Gubernur, Pak Anies, dan Pak Aritabat. Tidak menelesaikan tanggung jawabnya dan harus sukses. Dan oleh karena itu sebenarnya ukuran kesuksesan terlihat bahwa Pak Anies ya, terutama sebagai Gubernur DKI, sekarang juga di beberapa survei, lembaga-lembaga survei juga menjadi nama tokoh yang hasil surveinya juga tinggi untuk menjadi calon presiden itu kan juga salah satu klikatornya. Mungkin karena keberhasilannya di DKI ini. Tetapi kalau bicara tentang 2024, nanti sepertinya sudah disampaikan, meskipun itu bukan merupakan suara partai secara resmi, ada beberapa nama-nama yang dari dalam Partai Gerindra, terutama Pak Aritabatia yang kami anggap punya pengalaman, dan kemudian sekiranya dianggap berhasil tentu pasti akan dapat dukungan dari masyarakat luas. Tetapi ada juga nama-nama lain gitu yang kemarin juga disampaikan gitu oleh Pak Topik, itu juga menjadi salah satu yang bisa jadi itu menjadi pertimbangan. Tapi pertimbangan dan prioritas tentunya Pak Aritabatia dan saya juga setuju oleh Pak Kodari tadi bahwa sebenarnya ya masih ada kemungkinan Pak Anies juga gitu. Tapi kalau sekiranya Pak Anies nanti cenderungnya beliau mau maju ke pembelihan presiden gitu, mungkin Pak Aritabatia yang menjadi prioritas utama bagi Partai Gerindra. Emang kalau mau calon presiden, Anies Baswedan, Gerindra juga akan dukung? Kayaknya enggak ya? Bukan, tapi menyebut nama Anies Baswedan ada di beberapa lembaga survei. Jadi salah satu tokoh yang dianggap menjadi calon presiden yang... Sejauh ini masih Pak Prabowo kan saya konfirmasi nih? Pasti, kalau Partai Gerindra pasti Pak Prabowo Subianto. Oke, wakilnya yang kemudian belum diputuskan, apakah dari PDI Perjuangan, tapi kalau PDI Perjuangannya hasil pileknya lebih tinggi, misalnya tentu kan akan sulit untuk kemudian mengimplementasikan itu. Saya ingin, ya silahkan Bung Ferry. Ya, menurut saya ya nanti kalau pembicaraan mengenai soal pembelian presiden kan, itu juga tergantung dengan pembicaraan antara masing-masing partai dalam hal ini Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kita enggak tahu kan rencana kita dalam menghadapi, membangun Indonesia ke depan adalah juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod ketika bicara tentang Indonesia. Tapi rasanya pertautan Partai Gerindra dengan Pak Prabowo memiliki banyak kesamaan lah. Apakah duet 2009 nanti PDI Perjuangan dan Gerindra akan terulang lagi di 2024? Ya, satu hal juga Mas Aiman banyak sekali dinamika, faktor-faktor yang mempengaruhi baik Pilkada 2024 di DKI maupun Pilpres. Yang pertama, nanti 2022 ini kan ada penunjukan untuk penggantian kepala-kepala daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan itu juga meskipun pro kontra itu kita akan lihat juga, karena bisa jadi orang-orang yang ditunjuk itu juga kemudian memanfaatkan dalam konteks 2024. Oh, Gerindra janji untuk kemudian memantau ini walaupun dalam pemerintahan juga ini? Ya, dalam konteks Pilpres juga ada pendapat masyarakat yang sekarang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi yang ingin soal presidensial threshold 0%, itu juga akan mempengaruhi dinamika yang akan terjadi, baik di DKI maupun di Nasional. Oke, tapi kan saya agak bingung dengan langkah politik Anda. Saya konfirmasi dulu, Anda kan mengajukan capres 0% di MK ya, Bung Ferry? Ya, menurut saya memang itu kan pendapat saya pribadi, saya mengajukan sebagai negara. Pertanyaan saya begini, sudah izin Pak Prabowo atau itu betul-betul Anda jalan sendiri? Pertanyaan saya sudah berdikusi, saya minta maaf tidak minta izin, tapi karena saya berpendapat bahwa dalam rangka menggunakan hak pribadi saya sebagai warganya. Oke, jelas ini. Supaya demokrasinya bisa lebih membuka peluang bagi siapapun gitu, karena ini demokrasi itu kan berdolak-dolak rakyat. Nah, menurut saya itu dan Partai Gerindra kan sebenarnya punya pendapat bahwa sebetulnya residential threshold itu kalau 20% itu memang memberatkan. Oke, artinya ini pendapat pribadi meskipun Anda sudah menyampaikan tadi, setelah melaporkan, dan ini proses jalan terus ya. Saya ke Pak Jarot. Pak Jarot, apakah Jakarta masih menarik ketika ibu kota dipastikan pindah 2024? Persoalannya itu kan bukan masalah Jakarta itu akan jadi ibu kota atau bukan ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kota Jakarta. Makanya untuk bisa menjadi pemimpin Jakarta, ya tentunya kita harus punya kriteria seperti apa? Yang paling pas, paling cocok untuk menjadi Jakarta. Pernyataan yang dikatakan empat ya? Ya, enggak kriteria pemimpinnya. Tadi ada empat persoalan pokok yang saya sampaikan tadi adalah kita harus bangun manusianya. Yang kedua lingkungannya, termasuk sampah, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, drenase, dan sebagainya. Ketika infrastrukturnya harus bagus. Yang keempat, birokrasinya itu betul-betul harus bersih. Harus benar-benar bersih dan melayani. Serta mampu memecahkan persoalan-persoalan masyarakat ya secara tepat waktu, singkat, dan tanpa ada pengurusan apapun. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang pertama itu yang tegas, yang berani. Berani mengambil keputusan. Berani tidak populer. Berani betul ketika dia mengatakan bahwa Jakarta misalkan lima tahun ke depan harus seperti ini. Tegas. Yang kedua, dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Artinya punya integritas. Ya, bersih. Ya, punya integritas dan dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oke, baik. Yang ketiga, itu harus punya jam terbang yang tinggi. Untuk Jakarta tidak boleh coba-coba. Yang sudah berpengalaman, ya. Bedi pejuangan selalu ketika mengajukan calon, ketika ibu ketama memutuskan seseorang, itu akan melihat rekam jejaknya. Oke. Ini kalau rekam jejak Jakarta yang paling tahu, sepertinya menambahin mengucut pada Anda, Pak Jarod. Oh, tidak. Kebetulan, saya pernah di Jakarta. Saya pernah jadi wakil gubernur, saya pernah jadi gubernur, dan saya sering berdiskusi dengan Pak Ho. Sehingga berbagai macam persoalan-persoalan Jakarta, ini harus kita selesaikan dan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ya kan? Terlepas apakah ibu kota nanti jadi pindah tahun 2024 atau tidak. Tapi Jakarta tetap eksis, mau kita jadikan sebagai kota yang seperti apa. Potensi apa? Kita tahu bahwa Jakarta itu, landmarknya itu siapa sih yang meletakkan landmark Jakarta. Itu Bung Karno, Mas. Oh, oke. Itu yang jadi. PDI Perjuangan punya nilai historis di sana yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk kemudian mengembangkan. Versi PDI Perjuangan tentu ini ya. Tentu ada versi-versi partai yang lain. Baik, terakhir saya ke Bung Kodari. Bung Kodari, pertanyaan saya masih sama, singkat saja. Apakah Jakarta akan berubah setelah nanti tidak menjadi ibu kota di 2024? Mungkin perhatian akan terbelah ya, tetapi saya kira itu akan makan waktu. Karena ibu kota baru, kalau misalnya jadi, pasti dia kan dari kecil dulu, perannya masih terbatas, dan ya barangkali faktor-faktor yang membuat Jakarta menjadi besar itu juga akan berproses gitu. Saya membayangkan bahwa nanti akan ada ibu kota pemerintahan dan ada ibu kota ekonomi. Jadi Jakarta ini saya kira sulit untuk diubah perannya dari posisi sebagai ibu kota ekonomi. Dan karena itulah kemudian peran Jakarta akan tetap strategis. Mungkin tidak satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi tetap berarti. Tetapi menurut saya memang menarik nih ya, 2024 dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya, panggung satu-satunya itu untuk menuju calon presiden, itu seolah-olah cuma DKI Jakarta saja. Tetapi pada hari ini, kita sudah menyaksikan realita yang baru. Bahwa Gubernur Jawa Tengah pun bisa populer. Nah, ke depan barangkali Gubernur atau apapun namanya ya, Kepala Otorita Ibu Kota juga bakal jadi populer. Terakhir ya, saya setuju sebetulnya calon paling kuat dari PDI itu namanya Jarod Saibun. Karena pernah punya pengalaman di sini, itu satu. Yang kedua, sebetulnya masih ada satu misteri kandidat yang berkelihatan. Baru diketahui nanti November 2022, ketika Pak Anies sudah turun, muncul PLT. Nah, PLT ini bukan sembarang PLT, karena PLT itu akan menjabat kurang lebih dua tahun, dan dia bisa berbuat banyak, dan kalau dia bagus bisa jadi kandidat berikutnya. Itu yang menarik, salah satunya adalah PLT Gubernur DKI Jakarta. Siapa orangnya, saya nggak tahu. Tapi dengar-dengar inisialnya H, inisialnya H. Kaset Pres, Kepala Sekretariat Presiden, Anda mau mengatakan itu, Pak Heru. Oke, baik, kita akan tunggu nanti. Harry, Harry Juliantono. Oke, ini dipaksa ini. Iya, kaset Pres yang kita dengar sama-sama ya. Oke, Pak Heru. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Lain waktu, tentu ini menjadi hal yang menarik. Bursa Cagup DKI Jakarta 2024, dan juga bursa PLT 2022. Terima kasih.